Kementerian BUMN mengusulkan dana penanaman modal negara sebesar 73,26 triliun rupiah untuk beberapa BUMN pada 2023. Selain itu, target dividen pada 2023 dari BUMN sebesar 44 triliun rupiah. Tahun depan kami kejar dividen 43 triliun hingga 44 triliun rupiah. Tetapi di 2024 ingin dorong lebih tinggi dahulu bisa mencapai 50 triliun rupiah. Ini kita seimbangkan buku kita. Papar Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat dengar dengan Komisi 4 DPR RI selasa 7 Juni 2022. Sebanyak 10 BUMN akan mendapatkan PMN dari pemerintah berupa PMN tunai dan 2 BUMN mendapatkan PMN non-tunai. PMN terbesar tercatat diterima oleh PT Hutama Karya dengan nilai 30,56 triliun rupiah. Berikut BUMN yang menerima PMN 2023. PT Hutama Karya 30,56 triliun rupiah. PT PLN Persero 10 triliun rupiah. Holding Aviasi dan Pariwisata In Journey 9,5 triliun rupiah. Holding Asuransi atau IFG 6 triliun rupiah. PT KAI 4,1 triliun rupiah. PT Indonesia Re 3 triliun rupiah. Perumdamri 870 miliar rupiah. Airnav Indonesia 790 miliar rupiah. Defend ID 3 triliun rupiah. Dan ID Food 2 triliun rupiah. Selain akan memberikan tambahan PMN kepada beberapa BUMN, Kementerian BUMN berencana menggabungkan beberapa BUMN. Seperti PPD dengan Damri serta akuisisi PFN oleh Telkom untuk masuk dalam ekosistem produksi film digital di Telkom yang akan ditayangkan di Indie Home dan Make Stream.